Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari keluaran pasal 14, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tanganmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Natsi yang kita baca ini bercerita tentang orang-orang Israel yang sedang berkema di dekat suatu tempat yang bernama Pihahirot. Nah kalau kita perhatikan peta perjalanan bangsa itu dari kota Ramses di Tanah Gosien menuju ke Pihahirot, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, ada begitu banyak persoalan yang mereka hadapi. Mereka harus melewati Sukkot dan kemudian tiba di dekat Pihahirot. Dan wilayah Pihahirot ini bukanlah wilayah yang mudah, bukanlah wilayah yang menyenangkan untuk mereka tinggal. Mereka berkema di suatu tempat di antara Mikdol, Pihahirot, dan Baalsefon. Kalau kita lihat dalam peta ini, para ahli mencoba menggambarkan lokasi perkemahan bangsa Israel di dekat Pihahirot yang menghadap ke arah Baalsefon. Nah tiga tempat ini kalau kita perhatikan, di dalam bahasa Ibrani Pihahirot secara harfiah artinya mulut gua atau mulut lubang. Nah ini menggambarkan keadaan wilayah itu. Para ahli menemukan bahwa di Pihahirot ini terdapat sumber-sumber mata air yang biasanya dipakai sebagai air minum bagi prajurit-prajurit Mesir yang berjaga-jaga di wilayah itu. Di lokasi ini ditemukan bangunan-bangunan benteng-benteng kuno Mesir pada waktu itu. Artinya Pihahirot ini adalah benteng pertahanan Mesir untuk berjaga-jaga dari serangan musuh dan sekaligus mengawasi tahanan-tahanan mereka atau budak-budak mereka yang melarikan diri. Nah kemudian Mikdol. Mikdol dalam bahasa Ibrani artinya menara. Dan menara biasanya juga merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk mengawasi Mesir baik dari serangan dari luar maupun dari orang-orang yang mau melarikan diri keluar. Lalu kemudian ada Baal Sefon. Baal Sefon dalam bahasa Ibrani artinya tuan pengawas. Dan ini juga berkaitan dengan benteng yang bertugas untuk mengawasi Mesir dari serangan orang-orang asing dan orang-orang yang mencoba melarikan diri dari Mesir. Jadi kalau kita perhatikan tiga wilayah ini Pihahirot, Mikdol, dan Baal Sefon merupakan wilayah yang sangat dijaga ketat oleh tentara Mesir pada waktu itu. Dan kalau kita belajar dari sejarah pada zaman Musa, Mesir merupakan sebuah negara super power yang luar biasa. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar mereka. Artinya mereka memiliki militer yang luar biasa. Mereka memiliki tentara-tentara yang tangguh, yang selalu siap berperang. Dan mereka dikenal tanpa ampun ketika menghabisi musuh-musuh mereka. Dan dalam posisi seperti ini, orang-orang Israel berada di dekat benteng-benteng menara-menara pengawas yang dibangun oleh Firaun pada zaman itu. Artinya apa kalau kita mau belajar di sini, orang-orang Israel pada waktu itu kan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mereka mengikuti tiang awan dan tiang api. Tetapi mengapa kemudian mereka diarahkan justru ke lokasi yang paling sulit, lokasi yang dijaga sedemikian ketat, lokasi di mana tentara-tentara Mesir berjaga dengan sangat ketat. Ini kalau dalam logika manusia seperti jebakan Batman, mau melarikan diri keluar dari perbudakan, tapi malah terperangkap di tengah-tengah penjagaan yang luar biasa ketatnya. Dan seringkali kita mengalami hal seperti itu dalam perjalanan hidup kita. Kita merasa seperti dituntun oleh Tuhan, kita merasa mengikuti semua maunya Tuhan, tapi pada akhirnya kita berada dalam kondisi terjepit. Kita berada dalam kondisi tidak berdaya, kita berada pada masalah yang besar, dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah era pandemi saat ini, ketika segala sesuatu menjadi tidak jelas, ketika negara kita terancam dengan resesi, ketika ekonomi menjadi amburadul, maka banyak orang mulai pasrah, banyak orang mulai ketakutan, banyak orang mulai khawatir. Akan jadi seperti apa bisnis kita? Akan menjadi seperti apa usaha kita? Ketika banyak orang kehilangan mata pencarian, banyak yang ketakutan. Dan inilah kondisi kita saat ini. Kita seperti orang-orang Israel yang ada di tengah pengawasan yang sangat ketat oleh orang-orang Mesir. Mereka tidak berdaya, dan yang ada di depan mereka hanyalah lautan. Dan lautan bagi orang-orang Ibrani pada waktu itu, bagi orang-orang Israel pada waktu itu, bukanlah kondisi yang menguntungkan. Karena mereka adalah budak, dan selama menjadi budak, mereka tidak dibentuk menjadi masyarakat maritim, masyarakat yang akrab dengan lautan. Tapi mereka adalah masyarakat petani yang biasanya bertani gandum, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan lautan. Pastilah mereka tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari kondisi seperti ini. Dan sementara kalau kita lihat pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, ketika mereka melihat di depan mereka ada lautan, dan di belakang mereka ada pasukan Mesir yang siap menangkap mereka. Maka apa yang terjadi? Dikatakan di situ, mereka berseru-seru kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka menyalahkan orang lain. Mereka berdoa kepada Tuhan, tapi pada saat yang sama mereka menyalahkan pemimpin mereka. Mereka menganggap Musa tidak becus, mereka menganggap Musa bukan pemimpin yang ideal, yang dapat membawa mereka keluar dari persoalan mereka sebagai budak-budak di Mesir. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga kita, dalam keseharian kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang gak enak, ketika kita berada dalam masalah yang berat, biasanya kita mulai menyalahkan orang lain. Daripada kita mengintrospeksi diri kita sendiri, kita cenderung mencari kesalahan orang di sekitar kita. Pemimpin kita, di rumah tangga, mungkin kita mencari kesalahan suami kita sebagai pemimpin keluarga. Di tempat kita bekerja, kita mencari kesalahan atasan kita. Di negara kita, kita mencari kesalahan pemimpin-pemimpin kita. Atau sebaliknya, dalam rumah tangga, suami mulai menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak. Dalam pekerjaan, atasan mulai menyalahkan anak buahnya. Dan di negara ini, pemimpin-pemimpin mulai menyalahkan masyarakatnya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dalam keadaan terjepit, kecenderungan manusia adalah mencari kesalahan orang lain. Maka perhatikanlah nasihat Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Janganlah takut. Altirau bahasa Ibraninya. Mengapa janganlah takut? Kalau kita belajar dari kejadian pasal 3, dari pengalaman manusia di Taman Eden, dan ketakutan itu membuat Adam dan Hawa bersembunyi, lari dari Tuhan. Bahkan mungkin kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa hidup kita seperti ini? Kemana Tuhan? Dan itulah yang terjadi pada Adam dan Hawa di dalam kejadian pasal 3. Ketika mereka ketakutan karena mereka berbuat dosa. Mereka bersembunyi. Mereka lari dari Tuhan. Nah apakah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita juga? Dalam keadaan sekarang, kita justru lari dari Tuhan. Dalam keadaan sekarang, kita justru bersembunyi dari Tuhan. Kita menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan kita. Kita menjauhkan diri dari belajar firman Tuhan. Kita menjauhkan diri dari berdoa kepada Tuhan. Dan kita mulai mengandalkan diri kita sendiri untuk keluar dari setiap persoalan kita. Kalau ini yang sedang kita lakukan, itu karena kita sedang ketakutan. Itu karena kita mulai merasa bahwa Tuhan menjauh dari kita. Itu karena kita merasa bahwa Tuhan tidak bisa diandalkan lagi. Atau keadaan yang kedua, Adam dan Hawa. Ketika mereka ketakutan, Adam mulai menyalahkan istrinya. Dan Hawa mulai menyalahkan ular. Dan ketika Tuhan mencoba melakukan pendekatan kepada mereka. Lalu Tuhan bertanya, dari mana engkau tahu engkau telanjang? Maka Adam berkata, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Bayangkan ada kesadaran Adam bahwa Hawa adalah orang yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Tapi dia menyalahkan Hawa. Dia menyalahkan orang yang ditempatkan Tuhan di sisinya. Nah bagaimana dengan kondisi dalam kehidupan rumah tangga kita? Jangan-jangan suami mulai menyalahkan istri. Istri mulai menyalahkan suami. Padahal pasangan kita adalah orang yang ditempatkan Tuhan di sisi kita. Pada waktu kita menikah, kita mengucapkan ikrar ini. Bahwa kita akan setia kepada pasangan kita. Kita akan mengasihi dia. Kita akan menghormati dia. Maka dalam kepanikan, dalam ketakutan, jangan sampai kita saling menyalahkan. Sebagai pasangan yang dibentuk oleh Tuhan, justru seharusnya kita bekerja bersama-sama. Karena hanya dengan bekerja bersama-sama, kita dapat mengatasi setiap persoalan yang ada dalam rumah tangga kita. Maka ketika mulai hubungan suami-istri mulai retak, karena persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Entah karena masalah ekonomi, masalah pendidikan anak, masalah rumah tangga. Ketika kita mulai merasa terpisah, carilah Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk rumah tangga kita. Tuhan yang menyatukan kita dalam bahtera rumah tangga kita. Dan ia pasti punya maksud ketika membentuk kita dalam rumah tangga kita. Ketika menempatkan istri kita di samping kita. Ketika menempatkan suami kita di samping kita. Ada maksud Tuhan di sana. Dan carilah maksud Tuhan. Jangan melakukan perhitungan-perhitungan sendiri. Lalu kemudian mulai berpikir, ah kalau sudah seperti ini, saya lebih baik berpisah dari istri saya. Saya lebih baik berpisah dari suami saya. Kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, ini sangat menyenangkan buat iblis. Kenapa? Karena iblis tidak menyukai persatuan. Iblis tidak menyukai kesatuan. Jadi kalau sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Itu berarti kita sudah mulai dikuasai oleh iblis. Itu berarti kita sudah mulai dikuasai oleh si jahat. Maka kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan menyukai kesatuan. Tuhan menyukai kebersamaan. Dan ia akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi tujuan kita untuk membuang ketakutan dalam kehidupan kita. Dalam situasi kita sekarang ini. Adalah untuk memperkuat fondasi iman kita. Yesus berkali-kali berbicara kepada murid-muridnya. Jangan takut hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa? Karena iman ini bertentangan dengan ketakutan. Dalam keadaan takut seringkali iman kita menjadi lemah. Maka buanglah ketakutan itu. Jangan takut. Karena sekali lagi ketakutan membuat kita bersembunyi. Ketakutan membuat kita saling menyalahkan. Dan kalau itu sudah mulai terjadi dalam kehidupan kita. Buanglah ketakutan itu. Fokuslah kepada Tuhan. Dan selanjutnya Musa berkata kepada bangsa itu. Hits yats fu. Berdirilah tetap. Apa maksudnya berdirilah tetap? Artinya janganlah goya. Jangan menyerah. Tetaplah optimis. Tetaplah berusaha. Apa yang kita miliki sekarang? Usahakanlah itu. Kembangkanlah itu. Tetaplah melihat masa depan dengan optimis. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang pesimis. Maka berdirilah tetap. Tetaplah kita berusaha. Tetaplah kita bangun keluarga kita dengan segenap daya dan upaya kita. Dan selanjutnya dikatakan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Re'u et yesyuat adonai. Artinya apa? Fokuslah kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan selalu punya cara untuk membuat kita keluar dari setiap persoalan kita. Sehingga kita akan mengamini apa yang dikatakan oleh Musa pada ayat berikutnya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Diam saja di situ. Kata takharisun di situ. Bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita baca pada ayat berikutnya dikatakan. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat di situ berarti bergerak. Jangan diam. Jangan pasif. Mereka harus bergerak. Dan engkau kata Tuhan kepada Musa. Angkatlah tongkatmu. Berarti ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Musa. Dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Artinya diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti karena kita sudah berdoa kepada Tuhan. Lalu kita menunggu keajaiban dari Tuhan. Tidak. Tapi tetap harus kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti tadi dikatakan. Tetaplah optimis dan tetaplah berusaha. Tetap lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Jangan sibuk mencari kesalahan. Maka diam di situ. Takharisun di situ berarti berhenti mengeluh. Dan berhenti menyalahkan siapa-siapa. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Berhenti bersungut-sungut dalam hidup ini. Berhenti mengatur Tuhan. Karena kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kita maunya Tuhan yang ngikutin kehendak kita. Jadi dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita harus berhenti dari semuanya itu. Tapi kita harus bergerak mengikuti maunya Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita terlalu banyak bicara. Terkadang membuat kita tidak bisa mendengar perkataan Tuhan. Terlalu banyak kita mengikuti maunya kita. Membuat kita lupa bahwa Tuhan punya mau yang lain. Jadi kalau saat ini. Di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan. Lihatlah bahwa Tuhan sedang menyiapkan ladang pekerjaan yang baru buat kita. Mungkin banyak yang bisnisnya mulai ambruk. Mulai retak. Ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan. Masuk ke wilayah yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Mereka terjepit di tengah-tengah tentara Mesir dan lautan yang luas. Tapi justru di situ Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Maka ketika saat ini kita sedang berhadapan dengan masalah yang berat. Dalam rumah tangga kita. Secara pribadi. Dalam pekerjaan kita. Maka percayalah Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Di dalam kehidupan kita. Yang pasti kita fokuslah kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan membawa kita keluar dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan pasti punya cara untuk menyelesaikan. Setiap persoalan kita. Sehingga sekali lagi saya ingin tegaskan. Jangan menyerah. Tetaplah optimis. Tetaplah lihat Tuhan. Tuhan sedang menuntun kita pada perubahan yang baru. Yang membuat kita pada akhirnya akan terdiam menyaksikan kemuliaan Tuhan. Percayalah itu. Dan teruslah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kata Tuhan kepada orang Israel. Berangkatlah. Bergeraklah. Dan kata Tuhan kepada Musa. Angkatlah tongkatmu. Ingat tongkat Musa. Awalnya hanyalah satu alat yang biasa. Yang dia pakai untuk menggembalakan ternak. Tapi dengan tongkat itu. Tuhan membuat Musa mampu membelah lautan yang ada di depannya. Maka masalah yang kita lihat saat ini. Pandemi yang ada sekarang. Kondisi ekonomi yang ada sekarang. Situasi yang tidak menentu di depan kita. Ini seperti lautan yang luas. Yang mungkin kita berpikir tidak mampu untuk kita lewati. Tapi ketika Tuhan memberi kita tongkat. Ulurkanlah tongkat itu. Belahlah lautan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan menyiapkan di depan kita. Suatu masa depan yang cerah. Pertolongan yang luar biasa. Yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara.